Halo semuanya, kembali lagi bersama Aisyah Agus. Pasir semata video kali ini, ya tentunya sesuai judul, yaitu cara meninstal Windows XP Professional yang saya akan bahas. Sebelum membahasnya, kalian bisa subscribe channel ini terlebih dahulu dan yang baru mampir ke channel ini, kalian juga bisa subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Jadi, pokoknya bila kalian menginstal Windows XP ini, kalian juga paham cara membuat bootable Windows-nya bila kalian tidak mempunyai CD ataupun DVD sistem operasi Windows. Bila kalian belum paham cara membuat bootable-nya, kalian bisa mampir terlebih dahulu di video saya sebelumnya atau juga bisa klik link di deskripsi box atau bisa klik yang di menu tester ini. Oke, sebelum masuk ke tahap tutorialnya, kalian juga bisa download Windows ini di kolom deskripsi saya yang berada di bawah. Nah, langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama-tama, kalian siapkan flash disk kalian yang sudah ada sistem operasi Windows-nya. Lalu, kalian tancapkan flash disk sistem operasi Windows ke komputer atau laptop kalian. Lalu yang kedua, kalian bisa nyalakan komputer kalian. Dan yang ketiga, kalian masuk ke BIOS dengan cara menekan F2. Jadi, tidak semua masuk ke menu BIOS dengan menekan F2. Karena setiap motherboard, masuk ke menu BIOS itu berbeda-beda. Ada juga menekan F1, ada yang menekan F2, atau F10, Del, atau ISC. Jadi, itu tergantung motherboard-nya ya yang kalian gunakan. Jika sudah masuk di menu BIOS, saya ingin mengasih tahu ke kalian, kalau menu BIOS itu tampilannya berbeda-beda. Karena setiap brand atau merek tampilannya berbeda-beda, dan caranya pun berbeda-beda, tetapi isinya sama. Pada menu BIOS, pilih boot di bagian paling atas. Pilih flash disk Anda yang dibuat Windows Pro Table. Di sini, nama flash disk saya yang sudah diproteksi yaitu Sandix. Cara menekan ke atas, caranya tekan F6, yaitu ke atas, dan sebaliknya F5 ke bawah. Lalu, kalian pilih keluar, atau exit. Lalu, yes. Ketika bertulisan USB, Anda menekan spasi atau enter pada keyboard. Lalu, Anda tekan F8 pada keyboard. Nah, kalian tinggal tekan D, keyboard. Terus, tekan enter di keyboard. Tekan lagi L pada keyboard. Untuk menghapus. Terus, kalian tekan lagi enter di keyboard. Jika sudah memilih format 4, Anda tinggal tekan enter di keyboard. Nah, pada tampilan ini, kalian klik pada I accept this agreement. Lalu, kalian next-in aja ya. Sehabis, kalian klik itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. nah pada tampilan seperti ini kalian pilih submit saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada menu tampilan ini disini ada tertara inggris kalian ganti menjadi bahasa indonesia karena kalian tinggal di indonesia selamat menikmati 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 selamat menikmati